Hai, kalian pasti pernah dong nonton video yang isinya cara mencuci stroberi dengan air garam Kemudian ada tuh binatang kecil kayak ulat, cacing, kotoran serupa jentik gitu keluar Kok bisa sih ada binatang kecil atau serangga dan sejenisnya ada di buah stroberi? Gini ya teman-teman, hampir semua buah dan sayur itu sebenarnya berpotensi dihinggapi serta dimasuki oleh binatang kecil Ini karena binatang kecil dan tanaman yang mereka hinggapi itu memang hidup di dalam satu ekosistem Jadi, apa perlu mencuci stroberi dengan air garam? Kata dokter Devia Iren Putri yang aku kutip dari situs klik dokter Sebenarnya, kalau kita mau makan buah langsung ya termasuk stroberi, kita harus tetap mencucinya dengan air mengalir setidaknya selama 20 detik Selain air mengalir, kita juga perlu mencucinya misalnya sabun khusus buah dan sayur Beliau juga menyebutkan kalau mencuci dengan air garam juga fine-fine aja Soalnya penggunaan garam itu tujuannya sama aja untuk membantu membersihkan pesticida dan serangga Bahkan ulat beserta telurnya yang ada di buah itu Tapi gimana nih kalau stroberi yang kita cuci itu bersih? Gak ada binatang kecil, serangga bahkan kotoran Cuma ada dua kemungkinannya Yang pertama, itu stroberinya udah bersih dan terbebas dari binatang-binatang kecil Yang kedua, bisa jadi masih ada sisa pesticida yang menempel Nah, apa sih fungsi pesticida? Nah, pesticida itu untuk membunuh hama Jadi kalau pas kita cuci atau rendem dalam air garam Lalu gak keluar ulat atau serangganya Ada kemungkinan masih ada pesticida dalam buah tersebut Nah, kalau kalian pikir dari stroberi itu ada keluar cacing atau ulat-ulat kecil Itu sebenarnya bukan binatang ya, tapi lebih ke biji stroberi itu Tapi ya menurutku wajar-wajar aja sih Kalau misalkan di dalam buah ada binatang kecil Itu merandakan buah itu tidak memakai pesticida dan alami Terima kasih telah menonton!